Aku perusahaan yang nyamar jadi kunti. Astagfirullahaladzai Tan! Aaaaah! Masa sama mereka murahan gini bisa takut? Kalo gini kan aku jadi gambar. Wih, ada laptop bagus nih. Aaaaah! Ketangkap kamu! Kamu bukan kunti kan? Sejak kapan kunti doian elektronik? Hah, lepasin. Ini mama. Katanya mau main bareng. Hah? Mama? Untung aku udah riset soal rumah anak ini. Mama kapan sih libur? Abem kan pengen. Kita main prank-prankan berdua. Iya, liat nanti. Kalo bos mama baik. Jadi pembawa berita itu sibuk, nak. Oh, jadi anak itu sering ditinggal sendrian. Kesempatan bagus nih. Dengan makeup tebel ini, dia pasti masih gak nyadar kalo aku bukan mamanya. Masa sih? Ini mama. Kamu gak tau ya? Sekarang lagi tren nyamar jadi hantu. Makanya mama nyamar jadi kunti. Kan Halloween. Berita Halloween terkini. Telah marah terjadi perampokan dengan kosum kunti. Waspadalah, jika kunti mau masuk ke rumah anda, bisa jadi dia kunti palsu. Dan harta anda akan hilang. Kunti palsu? Betul. Biasanya kunti palsu memakai kostum kayak gini. Itu mamaku masih di kantor. Kamu pasti kunti palsu, kan? Kabur! Jangan lari, kunti palsu! Capek banget pulang siaran. Gak sempet ganti baju pula. Minggir, mbak. Saya masih mau hidup. Gak buka amat Halloween ini. Sayang banget Wiggy ketinggalan. Apa aku pake aja ya buat prank Obem? Biar dia seneng. Selama ini, aku sibuk kerja sampai lupa sama Obem. Saatnya ngajak dia main prank-prengan. Eh! Kita anggap kamu perampok. Masih sempet lu make up-an. Hah, Bem! Ini mama! Obem gak percaya. Tadi bilangnya juga gitu. Sekarang ikut Obem ke kantor polisi. Tapi, Bem! Hah?